. Mayat pria tanpa identitas ditemukan mengambang di sela-sela dok kolam kapal PT Janata Marina Indah dua kawasan pelabuhan Tanjung Emas. Lokasi persisnya dekat dengan kampung Ujung Seng, Bandar Harjo, Kecamatan Semarang Utara, Rabu, 27 September 2023, sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Mayat ditemukan dalam posisi telungkup mengenakan kaos hitam dan celana kolor coklat. Aroma mayat sudah menusuk hidung sehingga mayat diperkirakan tewas lebih dari satu hari. Security JMI 2, Ragil Ratip, 47 tahun mengatakan, temuan mayat diketahui pertama kali oleh anak buah kapal Dharma Ruchitra Isaat hendak mencari sarapan. ABK tersebut kemudian melaporkan kepada dirinya untuk dilakukan pemeriksaan. Kami cek benar ada orang meninggal dalam keadaan mengambang posisi telungkup, katanya. Ia menyebut, korban bukan pekerja di sekitar lokasi kejadian. Dugaannya, korban adalah pemancing yang tenggelam kemudian terombang ngambing di tengah laut hingga sampai ke pinggir laut. Saya tidak kenal sama korban, jelasnya. Tim Inavis telah melakukan pemeriksaan terhadap korban. Hasilnya identitasnya belum terungkap hanya saja polisi mengidentifikasi mayat memiliki ciri-ciri warna kulit coklat tinggi 165 cm. Berikutnya rambut botak, memakai kaos warna hitam, celana pendek warna coklat. Badan sudah melepuh diperkirakan tenggelam 2-3 hari lalu. Mayat korban selanjutnya dibawa ke RSUP Karyadi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!